hai oke halalur diberjumpa kembali dengan saya anak gamer saya disini akan kasih game yang udah support gamepad x3 ya temen part 1 bila temen-temen eh bermanfaat atas video ini jangan lupa subscribe comment like and share untuk ke video ini ya bantu saya ke 2000 subscriber ya teman-teman oke langsung saja kita daripada banyak basa-basi kita ke tutorialnya aja pertama-tama kalian harus punya gamepad x3 dulu ya Nah kita akan main Call of Duty mobile guys Call of Duty mobile cara ngaktifkan itu gampang sekali temen-temen ya cara ngaktifkan itu tekan home sama R1 untuk game apa Call of Duty mobile kita langsung saja masuk ke Call of Duty nya eh sorry bukan kalau putih dulu masuk dulu ke Bluetoothnya guys ya terus kalian tinggal masukin aja Bluetooth itu nanti namanya itu Xbox controller cuy ya Nah kayak gini kalian tinggal aktifin saja setelah itu kalian tinggal sambungkan saja gas ya setelah kita sambung nanti si eh apa si lampunya itu enggak berkedip-kedip lagi ya kayak langsung saja kita ke Call of Duty mobilenya dengan cara kalian tinggal masuk aja deh ke Call of Duty mobile guys jadi kalian kalau misalkan main game ini kalian bisa udah support gamepad x3 guys ya seperti apa sih kita langsung tunggu gas kue aja nanti juga kalian mendapatkan pilihannya guys ya Oke kita langsung masuk saja guys hai 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 bentar nah disini nanti akan ada pilihan Xbox ya akan ada pilihan Xbox guys Aduh ini sinyalnya jelek via lagi jelek ada pilihan Xbox ada tinggal pilih aja Xbox ya ini kayaknya ini kayaknya sinyalnya lagi jelek guys Oke udah ada nih kita pilih Xbox aja ya setelah itu kita masuk sini langsung aja kita ke battle royale nya guys ya ya kalian tahu apakah bener ini sih gamepad x3 nya udah support game Call of Duty mobile guys ya kita langsung bahas kuih aja ya Hai maka kita udah support gamepad nah temen-temen ya untuk si game kalau putih ini udah support gamepad guys ya udah support gamepad nah disini juga udah ada tulisan nih yang A B ya terus A lagi nih kita coba tekan B ya nih B bisa buat jongkok buat harap juga bisa guys ya jadi kalau kalian main Call of Duty ini udah enak dipakai gamepad X3 ini guys oke nih guys kita tunggu dulu guys ya sampai ini nih 37 detik cua lama sekali guys ya yo yang mau subscribe tinggal subscribe aja guys jangan lupa bantu tep-tep layar juga guys jangan lupa puluh jantuk eh subscribe juga jangan bantu like comment and share nah kita udah bisa guys ya ini untuk kamera ya yang analog kanan sama kiri untuk al kamera oke kita udah masuk ke kapalannya guys ya saya akan sebutin eh si apa tomo-tomonya ini ya buat apa aja nah oke mantap cuman nggak sih guys kita bisa main game Call of Duty mobile menggunakan gamepad X3 ini untuk OS itu kita bisa buat loncat PC dari kapal loncat dari kapal setelah itu kita let's go in aja ya guys udah guys nah bikin yang yo jangan lupa bantu saya subscribe ya guys bantu ke 2000 subscriber guys untuk lari teman-teman terlalu itu tekan eh analog ditekan kedepanin guys ya Nah ya seperti itu untuk lari hai oke udah ada suara tembakan guys nah untuk ambil nih untuk ambil itu udah ada pilihannya juga guys nah disini ya udah ada pilihan tuh udah ada pilihannya mana sih barusan nah udah ada pilihannya guys ya jadi kalian nggak usah risau ini emang ini udah full support gamepad guys nah disini ya ada tandain guys kalau misalkan kalian mau nandain ya eh sorry kalau kalian mau nandain nih ada tanda ini ya untuk tekan a tandain guys ya seperti itu tentu pilih kita bisa pilih pakai ini ya karena eh difet ini ya oke coba untuk teman-teman yang nembak itu pakai analog kanan yeh r2 ya l2 sorry l2 untuk ngekar r2 semakai nah kayak seperti itu untuk reload kita bisa pakai X ya guys ya sekitar hari dulu guys teman-teman yang eh kebantu dengan video ini jangan lupa bantu save dan subscribe ya guys ya yuk yang mau eh tutorial lebih lengkapnya kalian subscribe dulu channel ini guys ya nanti saya akan bikin tutorial tutorial yang lebih lengkapnya lagi guys tutorial setting either SX emulator yang lain-lain ataupun game-game yang udah support gamepad nanti saya akan eh share disini guys Wow itu pengen si darah itu l1-1 guys ya nah seperti ini untuk nisi darah guys ya mentep enggak sih guys memang seperti ini jadi ini udah support gamepad ya kawan-kawan enak sekali juga teman-teman yang suka main kalau putih kayak gini guys kenapa enak karena emang eh ini enaknya teman-teman nah kita coba ya naik eh apa naik mobil nih ya oke untuk ini juga bisa kalian untuk ngegas pakai R2 ya ataupun pakai arah pakai arah ataupun munur ke arah sama analog depannya seperti itu tapi kalau saya itu rada kurang kagum makanya itu pakai R2 guys ini enggak perlu pakai aplikasi tambahan apapun ya ini langsung kesambung ke eh si game Call of Duty ini guys ya enaknya gitu guys ya kalau misalkan udah game game yang udah kita kesambung sama gamepad itu langsung bisa kita mainin gamenya kapan saja dan dimana saja seperti itu kawan-kawan oke kalau teman teman terbantu dengan video ini jangan lupa bantu subscribe ya guys untuk gameplaynya seperti ini aja kawan kawan ya ini untuk untuk melompat itu pakai B ya oke mantep kalau kita bisa naik kapal kalau gak salah bisa pakai naik kapal kayak mudah ini untuk mengganti senjata itu pakai ini pakai Y ada orang kalau gak salah ada orang disana guys ntar ya kita langsung kasih itu ada orang guys itu ada orang disana mana orangnya orangnya gak ada cuy bisa lupa wuih sekerennya di club duty itu kayak gini oke teman teman mungkin seperti itu aja untuk si settingan club duty ini menggunakan gamepad X3 jangan lupa subscribe guys jangan lupa like dan share video ini terima kasih selamat menikmati terima kasih